Ceritanya kamu lagi liburan ke gurun Atakama di Cili Utara sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Tapi ternyata gurun ini punya rahasia cantik lho. 3-5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atakama dijuluki sebagai gurun yang berbunga. Beni bunganya udah kesebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atakama yang tadinya berwarna kuning langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun, namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai, dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara, tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ngingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini. Dan konon tarian peri udah ngebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan bisa ngeliat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Letesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Uh, merasakan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di Lembah Hessdalen, bisa sering ngelihat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya ini bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15 sampai 20 kali dalam seminggu. Cahaya Hessdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari satu jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hessdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang, cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan, banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Hmm, masa sih? Donat salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena ini bisa terbentuk. Donat salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, suhu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi, di bawah lapisan salju basah yang tipis ada es dan salju halus. Kemudian, angin kencang ngebentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit. Mirip kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil. Tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk gak akan bisa tahan lama. Jadi, buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimpuk salju nyasar. Kamu percaya gak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, percaya aja. Gua Movil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi. Lalu, gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata, di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfide. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di gua Movil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain. Atmosfernya juga sangat berbeda. Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali gak tahu? Sulit dipercaya kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat gak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini. Semisal nih, di dekat sungai ada pohon besar, dan mereka perlu bikin jembatan penghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang diperlukan. Dan nantinya, akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini udah ada di Gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Duh gawat nih! Kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempet tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakan kepala, kamu bisa ngeliat matahari terbit dan cantik. Hmm, bentar deh. Kok mataharinya ada tiga? Kamu ngucek-ngucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada tiga objek benderang. Mataharinya nggak kebagi jadi tiga kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi dua bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya, lalu memunculkan tiga titik benderang. Nggak cuma satu. Fenomena ini umumnya disebut halo dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa loh ngeliat halo di malam hari. Coba aja amati lampu jalan. Ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin, halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar dan mataharinya tau-tau muncul di ufuk. Dikit lagi, eh? Mataharinya ngilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Beberapa menit kemudian, matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek lengkungan cahaya yang juga muncul dalam fenomena tiga matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal. Meski begitu, tiga matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi lho. Tapi bukan di bumi sih. Jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada satu bintang yang ukurannya hampir dua kalinya matahari. Lalu, di dekat bintang raksasa ini ada dua bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. Tiga bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si Doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering plus terpanas di dunia, gurun Sahara, bisa ngeliat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat, ada lapisan salju yang nutupin gumuk pasir dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa ngejelasin penyebab munculnya fenomena menarik ini kok. Jadi kumpulan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi menyebabkan turun salju, bukan tetesan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau digurun turun salju? Gimana kalau bikin boneka salju unta aja? Tapi punuknya mau dibikin satu apa dua aja nih? Ini pernah terjadi pada bulan Juni tahun 2009. Orang-orang di suatu area di Jepang keluar dari rumah mereka setelah hujan deras, tapi malah menemukan ikan, katak, dan berudu di mana-mana. Ladang, jalan, halaman, dan atap rumah dipenuhi makhluk-makhluk air ini. Seorang pria terkejut saat melihat 13 ikan emas di atas dan sekitar truknya, itu pun karena dia malas menghitung lebih banyak. Tak ada yang tahu pasti dari mana hujan aneh ini berasal. Tapi teori yang paling populer mengklaim bahwa pusaran air yang kuat mengangkat semua makhluk ini dan membawanya melalui atmosfer atas, lalu menjatuhkannya ke orang-orang yang pada akhirnya dibuat bingung. Awan Erkus terlihat mirip fenomena dari film sains fiksi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terjebak dalam udara badai yang bergerak ke atas. Awan yang menyeramkan ini sering menjadi pertanda akan datangnya badai. Awan pelangi yang indah muncul di atas gumpalan awan mirip kapas setelah badai. Gumpalan awan muncul di ketinggian rendah, biasanya sekitar 1.830 meter. Saat uap air yang dibawa awan ini mengembun, tetesan yang dihasilkan bertindak layaknya prisma. Prisma ini membentuk selupung warna-warni di atas awan. Awan Morning Glory sangat jarang terlihat. Bentuknya seperti tabung besar yang membentang di langit. Awan ini bisa mengular sejauh 965 kilometer dan melayang relatif rendah. Sebagian besar peneliti setuju, awan ini muncul saat angin yang berembus ke atas menembus awan. Gerakan ini menciptakan pemandangan awan berputar. Udara dingin di belakang awan membuatnya turun. Tempat terbaik, namun bukan satu-satunya untuk melihat Morning Glory adalah di Teluk Carpentaria, Australia. Kalau kamu mau ke sana untuk melihat awan ini, pilihlah waktu antara akhir September hingga awal November. Pada tahun 2012, langit berubah menjadi gelap mengerikan, lalu menguning. Setelah itu, bola-bola biru kenyal berjatuhan ke tanah. Seorang pria dari Inggris menemukan bola-bola ini saat di luar sedang hujan es. Ketika berjalan ke garasinya, dia melihat sesuatu yang sangat cerah di antara bebatuan hujan es yang berwarna putih. Ketika peneliti memeriksa jeli hujan ini, mereka menemukan bola ini terbuat dari zat yang dipakai untuk popok atau tanah pot. Bahan ini digunakan untuk menyerap cairan. Masih belum jelas apakah bola ini jatuh dari langit, atau mungkin es yang mencair membuat kristal-kristal yang sudah terbentuk mengembang dalam sekejap. Gumpalan putih besar di atasmu ini disebut awan memetus. Awan ini bahkan bisa membuatmu berpikir langit sedang runtuh. Sebagian besar awan terbentuk saat udara naik ke atmosfer, tapi memetus berbeda. Awan ini muncul saat udara lembab dan dingin turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya, awan bertumpuk-tumpuk yang unik. Oh iya, kalau kamu melihat fenomena ini, cuaca buruk berarti akan menyusul. Mama, tolong! Awan necrius yang berwarna-warni ini terjadi jauh tinggi di atmosfer, bahkan dua kali ketinggian jelajah pesawat komersial. Udara di tempat setinggi itu sangat kering dan dingin. Kristal es di awan necrius jauh lebih kecil dibanding yang membentuk awan pada umumnya. Kristal ini memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda, sehingga membentuk tampilan mirip mutiara yang menjadi nama lain awan ini. Hujan darah terlihat lebih menakutkan dibanding film horor manapun. Namun, kenyataannya tidak ada yang aneh atau tidak wajar tentang fenomena cuaca ini. Orang-orang sudah tahu tentang hujan berwarna merah seperti ini sejak zaman Romawi kuno. Terkadang, angin kencang mengangkat debu merah ke atmosfer dan membawanya amat sangat jauh. Ke galaksi lain? Bercanda! Akhirnya, debu ini bercampur dengan awan yang kemudian mewarnai hujan. Aku baru ingat, debu dari tambang batu bara bisa menghitamkan hujan yang turun. Serbuk sari bertanggung jawab atas hujan kuning dan beberapa jenis debu lainnya bisa memutihkan air hujan. Di Australia, hujan laba-laba kadang-kadang turun. Penyebabnya, makhluk berkaki delapan ini bisa, dalam tanda kutip, membalon. Ini adalah salah satu teknik bergerak yang unik. Begini caranya, laba-laba naik ke puncak pohon atau semak tinggi, lalu memintal beberapa helai sutra. Helain ini membantu laba-laba terbawa angin. Agak sulit mencari fenomena membalon ini, tapi terkadang saat cuacanya lembab dan gerah, membalon masal pun terjadi. Kemudian, dijamin kamu akan melihat hasilnya, jutaan laba-laba terbang di bawah angin untuk mencari tempat lain yang kondisinya lebih baik. Pemandangan yang kamu lihat akan mirip salju, tapi jangan salah, itu cuma laba-laba yang singgah di halamanmu. Pernah melihat cakram bundar besar di langit? Kemungkinan besar itu adalah awan lentikular. Awan ini biasanya terbentuk di tempat-tempat besar dan tinggi, seperti gunung atau bukit. Saat angin kencang menabrak penghalang, gelombang udara terbentuk. Udara kemudian semacam membungkus penghalang tadi, dan makin tinggi penghalangnya, makin dingin udara yang bergerak naik. Pada titik tertentu, gelembapan yang di bawah berubah menjadi tetesan air dan membentuk awan unik ini. Awan lentikular mungkin terlihat seperti ombak, pizza, atau bahkan setumpuk pancake. Wuh, jadi lapar! Tornado vulkanis mungkin salah satu fenomena alam yang paling menakutkan. Saat gunung berapi meletus, abu dan bebatuan merah dimuntahkan tinggi ke udara. Sementara itu, lava padat dan gas panas berjalan mengalir menuruni lereng gunung berapi. Saat aliran ini bergerak turun, gas yang terperangkap mulai naik sekaligus berputar, udara di sekitar menekannya, sehingga gas ini berputar semakin cepat. Begitulah awal mula terbentuknya tornado vulkanis. Untungnya, fenomena seperti ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 19 Maret 2018, warga Alabama dibuat lari kocar kacir. Karena kalau tidak, mereka akan terkena potongan besar es yang jatuh dari langit. Itu adalah hujan es yang dikenal karena kemampuannya menyebabkan kerusakan jutaan dolar. Setelah hujan es, daerah itu terlihat suram. Jendela toko rusak, kaca depan mobil pecah, papan iklan rusak, lubang di atap mewarnai pemandangan. Setidaknya, peneliti dibuat bersemangat saat mereka menemukan batu es di dekat kota Kalman. Monster seukuran bola softball ini berdiameter 12 cm. Tak heran, dia berhasil mencetak rekor. Donat salju silinder terjadi saat hembusan angin mau main bola salju dengan cara menggulung salju di area bersalju. Kalau yang terbentuk adalah bola salju sungguhan, pada akhirnya, karena terlalu berat, angin tak mampu menggerakannya lagi. Tapi bagian tengah donat salju berlubang, ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan terlepas saat donat ini terbentuk. Beratnya pun lebih ringan daripada bola salju, sehingga bisa menggulung lebih jauh. Sayangnya, donat salju tidak mudah ditemukan karena pembentukannya membutuhkan kondisi yang sangat unik dan fenomena ini termasuk langka. Moonbow adalah fenomena yang jauh lebih langka dibanding rainbow alias pelangi. Moonbow terbentuk dari sinar bulan, alih-alih sinar matahari langsung, dan hanya terjadi saat bulan hampir mencapai purnama. Moonbow redup dan terkadang tampak putih. Tapi itu hanya ilusi, mata manusia hanya kurang sensitif untuk menangkap semua warnanya. Bola kilat adalah bola cahaya melayang berukuran kecil. Warnanya bisa jingga, kuning, atau bahkan merah. Terkadang, bola kilat turun dari langit, tapi juga pernah muncul entah dari mana, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Mereka tidak memancarkan panas atau menghasilkan suara. Bola kilat bisa memantul, dan jika bertemu barang elektronik seperti TV, bola kilat biasanya menghilang dengan suara letupan kecil dan meninggalkan bau belerang. Pok! Tapi bola kilat juga bisa memicu kebakaran atau meledak sendiri. Para ilmuwan meyakini, bola kilat mungkin ada hubungannya dengan badai, tapi bukti kuatnya masih dicari. Fogbow berwarna hampir putih, biru pucat di bagian dalam, dan merah pudar di luar. Kemungkinanmu melihat fogbow lebih tinggi di atas lautan atau samudera yang dingin saat udara hangat bersentuhan dengan air yang jauh lebih dingin. Fenomena ini juga terjadi saat matahari bersinar cerah dan kabutnya cukup tipis untuk ditembus cahaya. Rambut Pele adalah untayan lava tipis. Warnanya keemasan dan tampak cantik, tapi jangan coba-coba mengambilnya ya. Yap, kamu bisa terluka. Angin terkadang menangkap tetesan kecil lava dari gunung berapi aktif. Tetesan ini dibawa berkilo-kilometer jauhnya dari kawah. Kemudian, tetesan ini meregang menjadi untayan kaca super tipis yang juga dikenal sebagai lava rambut. Beberapa layannya bisa sepanjang 2 meter. Pada bulan Maret 2018, orang-orang yang menatap langit di Nevada Utara melihat salah satu awan paling langka dan paling aneh yang pernah ada. Itu adalah awan tapal kuda. Awan seperti ini terjadi saat awan datar melintasi kolom udara yang bergerak naik. Udara ini tidak hanya membentuk awan menjadi tapal kuda, tapi juga menambahkan gerakan memutar. Tapi kamu harus sigap, awan tapal kuda cepat hilang dan biasanya hanya bertahan beberapa menit. Bunga es mekar di es laut yang baru terbentuk di Samudera Artika atau di es danau yang tipis. Bunga ini berupa kristal es yang rapuh dan mudah hancur dan struktur ini tumbuh saat terjadi perubahan suhu. Kelembapan dari permukaan es terperangkap dan menumpuk yang kemudian menangkap bakteri dan garam. Kamu juga bisa menemukan bunga es di Antartika, tapi dimanapun kristal ini tumbuh, kita belum tahu banyak soal fenomena ini. Tapi keindahannya dijamin membuat kita terpukau. 50 kapal dan 20 pesawat terbang telah hilang. Banyak orang menghilang dan kekuatan misterius mungkin telah... Oh, tidak tunggu. Naskah yang salah. Segitiga Bermuda ini terletak di Transylvania. Salahku. Jadi pada suatu ketika di jantung Transylvania, ada sebuah tempat misterius yang dinamakan Segitiga Bermuda Transylvania. Lihatlah pepohonan yang meliuk-liuk dan semak belukarnya yang kusut. Sepertinya ada makhluk jahat yang bisa muncul dari balik pohon kapan saja. Bahkan mungkin ada hantu dan makhluk misterius yang datang dari luar angkasa, seperti yang disebutkan dalam cerita. Hutan ini menjadi sangat populer pada 1960-an ketika seorang pria sedang bersantai di sana pada suatu sore di bulan Agustus yang hangat. Bersama pacarnya dan beberapa temannya. Tiba-tiba pacarnya menunjuk sesuatu yang gak biasa di langit. Seorang pria mendekat ke tempat dia berdiri dan yang mengejutkannya, dia juga melihatnya. Benda itu adalah piringan perak aneh yang bersinar di langit. Dia segera mengeluarkan kameranya dan mengambil empat foto sebelum benda menyeramkan itu melesat pergi. Objek itu berada di sana hanya selama dua menit. Tapi pria itu mencetak filmnya dan foto-fotonya akhirnya diterbitkan di koran lokal. Banyak orang yang skeptis tentang hal ini. Mereka bilang kemungkinan besar itu adalah balon cuaca yang terlihat seperti pesawat luar angkasa karena difoto dalam pencahayaan yang aneh. Tapi gak ada balon cuaca, balon udara atau benda lain yang berada di langit di atas hutan pada hari itu. Menyeramkan ya? Itu bukan satu-satunya legenda api unggun dari daerah itu loh. Menurut cerita, mereka yang menjelajah terlalu jauh ke kedalaman yang suram di tempat yang menyeramkan ini seringkali gak kembali. Begitulah asal-muasal nama tempat ini. Ada seorang gembala yang memasuki hutan bersama 200 dombanya. Mereka gak pernah ditemukan lagi. Orang-orang juga bercerita tentang seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang menghilang pada suatu hari. Dia muncul kembali suatu hari, 5 tahun kemudian. Mengenakan pakaian yang sama dengan hari ketika dia menghilang. Ditambah lagi, dia gak bertambah tua. Ada juga orang-orang yang masuk ke dalam hutan dan berhasil kembali. Namun dengan luka bakar yang parah, demam tinggi, dan beberapa masalah kesehatan lain yang gak mereka alami sebelumnya. Beberapa orang yakin hal itu terjadi karena lapisan tanah di bawahnya memiliki banyak uranium alami dengan tingkat radioaktifitas yang tinggi. Dan menurut yang lain, bukan hal yang aneh kalau kamu datang ke hutan ini dan merasa seperti ada yang mengawasimu atau perangkat elektronikmu mati begitu saja. Dan sekarang, sesuatu yang bukan legenda, hutan ini memiliki sejarah yang kaya lho. Beberapa sumber bilang hutan ini merupakan rumah bagi permukiman tertua di Rumania yang berasal dari tahun 6500 sebelum masehi. Pepohonan itu sendiri cukup misterius. Pepohonan tumbuh dalam bentuk spiral yang menyeramkan atau pola zigzag yang tak terduga. Meskipun beberapa ilmuwan telah datang ke sana untuk mengeksplorasi fenomena ini, mereka nggak bisa menemukan jawaban kenapa pepohonan seperti ini. Sepertinya pepohonan tersebut memelintir dahannya agar bisa menjangkau dan menangkapmu saat kamu nggak melihatnya. Menariknya, setiap pohon yang terpelintir ini berputar searah jarum jam. Namun, legenda bilang banyak hal yang nggak bisa dijelaskan telah terjadi di bagian tertentu dari hutan ini di mana kamu nggak bisa menemukan pohon atau jenis vegetasi lainnya. Ini adalah lingkaran sempurna yang disebut The Clearing, nama yang sempurna untuk film horror yang terinspirasi dari semua cerita ini. Tanah di area tanpa vegetasi ini telah diuji, dan nggak ada yang menemukan hal-hal aneh atau anomali yang berpotensi menghentikan pertumbuhan tanaman di sana. Beberapa penduduk setempat percaya hutan ini memiliki energi positif, dan itulah sebabnya ada baiknya untuk membuat permohonan di sana. Namun, lebih banyak lagi yang membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Bercerita tentang aktivitas paranormal yang terjadi di sana, seperti bola misterius yang muncul di tengah hutan atau cahaya dari luar angkasa. Bagaimanapun juga kamu dan kastilmu bisa menyingkir, Dracula, karena kamu bukan satu-satunya cerita menakutkan dari Transylvania. Inilah alasan lain kenapa kamu nggak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Isla de las Munecas atau Pulau Boneca Di tengah-tengah perairan kanal yang menakutkan dan keruh di dekat Mexico City, terdapat sebuah pulau kecil. Awalnya mungkin terlihat menawan. Sampai kamu menyadari pulau ini adalah rumah bagi ratusan boneka yang tergantung di pepohonan dan tersebar di seluruh vegetasi yang ditumbuhi. Boneka-boneka ini sudah tua dan membusuk. Warnanya telah pudar dari waktu ke waktu dan wajahnya yang dulunya ceria sekarang berubah menjadi ekspresi putus asa dan horor. Ada kisah sedih di balik tempat yang menyeramkan ini. Kabarnya, pulau ini dulunya adalah rumah bagi seorang pria penyendiri yang meninggalkan keluarganya lebih dari 50 tahun yang lalu untuk tinggal sendirian di pulau ini. Dia mulai terobsesi mengumpulkan boneka-boneka yang hilang di kanal. Menurut cerita, dia bahkan menjual produk yang dia tanam kepada penduduk setempat untuk mendapatkan lebih banyak boneka. Pria itu nggak membersihkan boneka-boneka ini atau menunjukkan minat untuk memperbaikinya. Dia hanya menghiasi pulaunya dengan boneka-boneka itu tanpa menghiraukan kondisinya saat dia menemukannya. Bahkan boneka-boneka yang terlihat bagus pun akhirnya rusak karena angin dan hujan. Boneka-boneka itu tidak hanya ada di luar. Pondoknya juga penuh dengan boneka-boneka yang menakutkan ini. Banyak orang yang takut dengan tempat ini dan mengklaim tempat ini dikutuk. Namun, ada juga yang percaya boneka-boneka itu menjaga pulau. Beranjak ke pinggiran kota London Utara di mana kamu bisa menemukan pemakaman highgate yang misterius. Ini jelas bukan tempat peristirahatan yang biasa bagi orang yang telah meninggal. Di pemakaman ini ada banyak makam aneh termasuk makam Karl Marx dan Douglas Adams tapi bukan itu yang menarik pengunjung ke gerbangnya. Orang-orang datang ke sana karena legenda yang menyatakan tempat ini dihantui oleh berbagai macam makhluk menyeramkan termasuk vampir. Yuk, cerita tentang sosok bayangan yang melayang-layang di atas kuburan dengan mata merah menyala dan taring yang tajam memang nggak pernah membosankan. Tapi tempat ini nggak selalu menyeramkan. Tempat ini didirikan pada pertengahan abad ke-19 yang dulunya terbengkalai dan ditumbuhi banyak tanaman dengan monumen-monumen yang runtuh dan vegetasi yang seolah menelan kuburan. Namun, pada 1970-an legenda ini menjadi populer bersamaan dengan tempat itu sendiri setelah pemakaman ini muncul dalam beberapa film horor. Beberapa pengunjung bahkan ada yang mengaku sebagai pemburu vampir. Ada sebuah desa yang damai dan menawan bernama Pluckley nggak jauh dari London. Setidaknya itulah yang terlihat pada pandangan pertama. Menurut orang-orang, Pluckley adalah desa paling berhantu di Inggris. Saat menyusuri jalan-jalannya yang berliku, kamu akan menemukan banyak tempat yang menurut legenda berhantu. Banyak di antaranya terkait dengan keluarga Dering yang memegang gelar Lords of the Manor selama lebih dari empat abad. Yang memberikan kesan masa lalu adalah jendela-jendela berujung bundar di banyak bangunan. Legenda mengatakan ratusan tahun yang lalu, Lord Dering melarikan diri ketika musuh-musuhnya menangkapnya. Dia melompat dengan kepala terlebih dulu melalui salah satu jendela ini. Untuk mengenang tindakan yang cukup berani ini, setiap jendela di rumah bangsawan dan desa dibuat dengan gaya yang sama. Meskipun rumah bangsawan terbakar pada 1951, warisan pelarian Lord Dering tetap hidup di desa Pluckley yang menawan. Ada yang bilang Pluckley dikelilingi oleh kayu menjelaskan. Bulan, sahabat mungil kita, satu-satunya teman kita di angkasa luar yang luas, gelap, dan dingin. Tak heran kalau setiap peristiwa yang terkait dengannya, seperti gerhana matahari atau bulan membuat kita antusias. Tapi bagaimana dengan bulan hitam, bulan biru, bulan purnama super? Pernah dengar nggak? Oke, aku bakal ceritain tentang semua tadi dan cara mengamatinya. Yuk, siapin kalendermu dulu. Jarak antara bumi dan bulan sekitar 385 ribu kilometer. Ya udah kukur, rasanya tak terlalu jauh kan? Tapi percaya deh, kebanyakan orang terlalu meremehkan jarak ini. Apa kamu tahu kalau setiap planet di tata surya, termasuk Jupiter dan Saturnus, bisa muat di antara bulan dan bumi? Aku sendiri juga nggak percaya. Bulan terkunci secara pasang surut ke bumi. Oleh karena itu, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap ke arah kita. Ada beberapa fase dalam siklus bulan. Bulan baru adalah fase pertamanya. Matahari menerangi sisi satelit kita yang tak terlihat. Jadi, kita tak bisa melihat bulan alias hampir menghilang di langit. Bulan sabit awal adalah awal terlihatnya bagian bercahaya. Bulan purnama adalah fase ketika matahari menerangi seluruh sisi yang terlihat dari bumi. Sementara bulan sabit akhir adalah memudarnya bagian bercahaya bulan secara bertahap. Dan terakhir, bulan baru lagi. Dan seluruh siklus ini berulang lagi. Ada 29 setengah hari dalam satu siklus bulan. Jadi, dibutuhkan sekitar satu bulan, kecuali pada Februari. Tapi kenapa aku perlu menjelaskan semua ini sih? Jawabannya, supaya kamu bisa lebih memahami bulan hitam. Peristiwa astronomi langka yang terjadi setiap 29 bulan atau 2 setengah tahun sekali. Istilah ini tidak ada dalam astronomi. Karena namanya dibuat oleh para astrolog. Fenomena ini tidak resmi dan punya beberapa arti. Bulan hitam bisa berarti bulan baru kedua dalam sebulan. Biasanya, hanya ada satu bulan baru per bulan. Jadi, kalau ada dua, jelas merupakan fenomena langka. Bulan kedua ini disebabkan oleh sedikit perbedaan antara siklus bulan dan siklus tahunan bumi. Seperti tahun kabisat, bulan hitam juga punya arti lain. Misalnya, biasanya hanya ada tiga bulan baru per satu musim. Pada dasarnya, satu bulan baru setiap 30 hari. Tapi, kalau ada empat bulan baru, berarti bulan hitam yang ketiga. Ada juga beberapa arti lain yang kurang populer. Misalnya, bulan hitam adalah sebutan orang untuk Februari tanpa bulan baru ataupun nama yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Tapi, apa istimewanya? Satelit kita sepenuhnya tersembunyi di langit selama bulan baru biasa. Namun, saat bulan hitam, kamu bisa melihat siluetnya yang gelap. Kamu harus memilih tempat yang bagus tanpa lampu kota. Kalau tinggal di kota besar, kamu tak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Selain itu, karena langit berubah menjadi hitam selama fenomena ini, kamu bisa melihat berbagai konstelasi yang sebelumnya tersembunyi. Serta Jupiter dan Venus. Terakhir kali, ini terjadi pada 30 April 2022. Penduduk di sebagian besar Amerika Serikat bisa melihatnya. Kecuali di wilayah Pasifik, Alaska, atau Hawaii. Aloha! Sayangnya, kalau kamu baru mendengar soal fenomena bulan hitam sekarang, berarti kamu sudah melewatkannya. Jadi, kamu harus menunggu 2,5 tahun lagi. Bulan hitam berikutnya akan terjadi pada September 2024, menurut definisi standar, dan 19 Mei 2023, menurut definisi musiman. Tapi tenang, kamu bisa melihat peristiwa astronomi lain kok. Misalnya, bulan biru yang langka. Gak percaya bulan bisa jadi biru. Bener sih, bulan memang gak akan berbah jadi biru. Ini cuma istilah para astrolog untuk bulan purnama kedua dalam sebulan. Bulan hitam dan bulan biru mirip dari segi definisi, tapi sebenarnya berlawanan. Kalau bulan hitam adalah bulan baru kedua yang langka dalam sebulan, bulan biru adalah bulan purnama kedua yang langka. Keduanya juga terjadi setiap 29 bulan. Gak terlalu langka kan? Tapi dari mana istilah bulan biru ini berasal ya? Pakar cerita rakyat, Philip Hitchcock, berasumsi bahwa arti kalender dari istilah bulan biru pertama kali dibuat oleh almanat petani Maine pada tahun 1937. Peristiwa astronomi menarik lainnya disebut Supermoon atau bulan purnama Super. Siapkan teleskop dan pergilah ke bukit terdekat, karena kamu akan melihat bulan yang sangat terang dan besar seperti yang biasa kita lihat di film. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan Super? Begini, bulan tidak berputar mengelilingi bumi dalam orbit melingkar. Orbitnya berbentuk elips. Dan tempat yang paling dekat dengan bumi disebut Beriji. Bulan Super adalah fenomena yang terjadi saat bulan purnama terjadi saat bulan berada di titik Beriji. Karenanya, bulan menjadi terlihat sangat besar dan cerah di mata kita. Diameternya terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Omong-omong, fenomena ini sering tertukar dengan fenomena ilusi bulan. Saat ilusi bulan terjadi, letak bulan begitu rendah di cakrawala dan secara visual tampak lebih besar. Dari 12 atau 13 bulan purnama dalam setahun, 3 atau 4-nya adalah bulan Super. Tapi kebanyakan di antaranya tak terlalu jelas. Kamu mungkin nggak akan melihat perbedaannya. Yang paling menarik adalah bulan Super besar yang langka. Saat terjadi, bulan benar-benar membesar. Bulan Super besar terakhir terjadi pada tahun 2016. Sayangnya, bulan Super berskala besar ini jarang terjadi. Cuma sekali setiap 18 tahun. Yang berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2034. Tapi kita bisa cukup sering mengamati bulan Super yang lebih kecil. Pada tahun 2022, kamu mungkin melihatnya pada 14 Juni dan 16 Juli lalu. Ada juga fenomena sebaliknya yang disebut bulan Mikro. Kamu mungkin sudah bisa menebak artinya, ini terjadi saat bulan purnama terjadi di titik terjauh dari bumi. Titik ini disebut Apogee. Bulan Mikro berikutnya pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023, kita bisa mengamatinya pada tanggal 7 Januari, 5 Februari, dan 16 Agustus. Kamu memang tidak perlu menantikan setiap peristiwa ini. Kebanyakan orang lebih tertarik pada gerhana bulan dan matahari. Oh iya, apakah kamu salah satu orang yang sering tertukar antara kedua peristiwa ini? Coba kita tes ya. Post video ini. Jelaskan apa arti masing-masing gerhana ini. Mari kita bandingkan jawabannya dengan definisi yang benar sesaat lagi. Sudah? Oke. Nah, gerhana matahari adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari seluruhnya atau sebagian. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru, ketika bulan itu sendiri tidak terlihat. Banyak orang meyakini peristiwa ini sangat langka. Tapi sebenarnya tidak juga. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bulan seluruhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Gerhana bulan cuma bisa terjadi saat bulan purnama, jika posisi bulan berada di tengah orbitnya. Kalau tebakanmu benar, selamat. Kalau tidak, jangan khawatir. Banyak yang sering tertukar kok. Pada tahun 2022, gerhana matahari sebagian akan terjadi pada 25 Oktober. Gerhana matahari ini akan terlihat di Eropa, Asia Selatan dan Barat, Afrika Utara dan Timur, serta Atlantik. Seperti yang kusebutkan tadi, gerhana matahari total tidak selangka yang kita bayangkan. Tapi masalahnya, gerhana ini tidak selalu terlihat dari area manapun di bumi. Jadi, kalau ingin melihat peristiwa ini, pastikan kamu mencari tanggalnya dan cari tahu dari bagian bumi mana fenomena ini akan terlihat. Serta jangan lupa pakai kacamata khusus. Gerhana bulan lebih sering terjadi lho. Gerhana bulan sebagian terjadi hampir setiap bulan. Namun, gerhana bulan total pada tahun 2022 akan terjadi pada malam tanggal 7 sampai 8 November. Kamu bisa melihatnya di hampir semua bagian dunia, kecuali Afrika. Kabarnya sih, para zebra di sana kesal soal ini. Bulan adalah satelit yang sangat menarik. Mungkin kamu berpikir itu cuma bola batu kecil. Namun kenyataannya, ada begitu banyak peristiwa menarik yang terkait dengannya. Peristiwa bulan langka apa yang sudah pernah atau ingin kamu lihat? Apa kamu pernah melihat peristiwa astronomi yang langka dan menarik? Share di kolom komentar ya. Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah. Bukan perut kamu kok. Suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngelihat cahaya aneh. Itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah. Fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya, petir, pita, dan kilau stabil di langit. Tidak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Scientist tidak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu memang tidak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Tidak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya tidak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri. Gempa itu berhenti tidak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang, kamu melihat kilat dan mendengar retakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api? Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah, karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana, corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Ngobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya tidak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini, dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mensinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena satu tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya, dan kalau nggak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir nggak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini, dan manusia nggak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga nggak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah nggak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa nggak sengaja terkena racunnya. Makanya, kebanyakan pohon main sinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Katatumbo nggak takut petir. Soalnya mereka ngeliat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Katatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan. Dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Neori lain mengatakan, petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Nggak semua petir terjadi di dalam awan lho. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memutahkan awan hitam ke langit. Jadi, ada awan gunung berapi yang super seram, ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan, dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru, dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma. Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget ngeliat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Gak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan, kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang gak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus ngeliat ke bawahnya, kamu gak akan ngeliat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku, atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar. Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan bergesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai samudera aktik loh. Di sana ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak. Belah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, hmm, nggak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu, terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu ngeliat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut, burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernafasan atau keracunan makanan. Kadang kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya? Wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah. Ada lho pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara buap. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu, mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya.